Bapak Kiai Bapak Usta Bapak Kiai Bapak Kiai Bisa kita undi Menjadikan Durpres Bagi kita semua Yang nanti kuponnya Akan kita bagikan Kepada seluruh warga RT 03 ini Informasi juga Sementara ini sudah mendapatkan kupon 400 lembar gratis dari Pak Bayu Terima kasih untuk Pak Bayu Dan berikutnya untuk yang ketiga Kami Vanitya menyampaikan bahwa Puncak acara kegiatan nanti dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus Lengkap dengan prosesi pembagian hadiah-hadiah lomba Serta undian-undian DURPRES Kami seluruh Vanitya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seluruh warga RT-03 Untuk hadir berpartipisipasi dalam kegiatan jalan jahat tersebut Supaya kegiatan ini bisa berjalan lebih meriah dan lebih bermakna Untuk kita seluruh warga RT-03 Terima kasih kepada Bapak Budianto Yang telah menyampaikan laporan Kami selalu pengurus RT mengucapkan terima kasih Yang sepertinya Yang pertama dan terima kasih kepada Allah SWT Sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar Ada pun tujuan dari kegiatan rakaian kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini Adalah yang pertama tentunya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Atau hari bulan-bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ketujuan dari kegiatan ini adalah Untuk meningkatkan atau memperkenalkan tali siroturahim antar warga Berkumpul di tempat ini dalam acara tausiyah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Mudah-mudahan kumpul kita ini ada hikmah untuk kita sekalian Selamat serta salam Mari kita curahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad SAW Para keluarganya, sahabatnya Yang membimbing kita Dari alam kegerapan Sehingga menjadi alam yang terang beneran Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat Kita layak menerima syafatnya di hari kemudian Itu 1945 Bahwa negara kita Telah berkamerkan Menjadi negara yang berdaulat Merdeka Dari 350 tahun Negara kita Ternah dijajah oleh bangsa lain Di Belungu Sehingga kemerdekaan dilampas Oleh bangsa lain Nah bahwa ini Kita Menikmati Hasil ceripaya Para berjuang kita Tentunya Kemerdekaan Tidak semertam Menjadi merdeka Kita Para berjuang kita Dengan Berjuang Dengan perjalanan yang panjang Berjuang Melawan penjajah Dengan pengorbanan Harta benda Jiwa raga Sehingga Yang tanpa pamrih Itu Yang Diraih Yang diperjuangkan oleh Pendahulu-pendahulu kita Bagaimana Perjuangan Pendahulu kita Sekarang dihadap Ada kita Yang generasi Mengisi Kemerdekaan Tentunya Berjuang Kita berjuang Kita identik Melengkapi jatah Tapi bagaimana Kita mengisi Ya tentunya Kita harus Mengisi Dalam Kemerdekaan itu Berbagai macam Disebelahkan dengan Keahlian Kemerdekaan kita Masing-masing Kemudian Kita juga Harus bersyukur Kita saat ini Bisa menghirup Udara Kelepasan Karena Ceripanya Para berjuang kita Karena bagaimanapun Kita bersyukur Ya seperti Apa yang disampaikan Tadi oleh Ketua Penyelenggara Kegiatan-kegiatan Itulah Rasa syukur kita Kita boleh Bergembira Mengenang kembali Masa Perjuangan-perjuangan Pendahulu kita Mengadakan Perlombaan Mungkin juga ada Gebiar-gebiar Yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Dan lain sebagainya Tentunya Ini Mendidik kita Mengajarkan kita Mudah-mudahan Kegiatan-kegiatan ini Dilaksanakan dengan Positif Karena bagaimanapun Saya pernah melihat Ini Mudah-mudahan Ini Tidak dilakukan Oleh kita Contohnya Ada Panjat binang Misalnya Itu yang Selayaknya Dilakukan oleh Bapak-bapak Tapi dilakukan oleh Ibu-ibu Ini kan Mengundang Syahwat Yang kedua Ada Balon Balon itu Dilakukan oleh Dua orang Ya mungkin Kalau satu jenis Ya mungkin Tidak terlalu Menimbulkan Syahwat Tapi lain jenis kan Lain Nah itu Untuk itu Saya mohon Ya hal ini Tidak terjadi Alhamdulillah Tidak terjadi Demikian Ya ini 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 Karena bagaimanapun Ya siapa yang Mempelopori Itu yang kena Itu Terus berikutnya Melalui Kegiatan malam ini Saya mengajak Kepada warga RT03 Mari kita Tadi saya Dibisiki oleh Pak Usa ini Pak apa isinya Ya sampaikan aja Hukul wateng Minar iman Yaitu Hukul wateng Minar iman Yaitu Mencintai tanah air Sebagian dari iman Untuk itu Marilah Bapak Ibu Dengan Kemampuan kita Masing-masing Kita Mencintai Tanah air kita Mari kita Berjuang Untuk Mempertahankan Negara kesatuan Indonesia Apabila ada Rongrongan Atau Oknum Kelompok Yang ingin Mengacau Pedalwatan Negara kita Yang berikutnya Masih kita Mari kita Tingkatkan Persatuan dan Persatuan kita Di antara kita Kemudian juga Mari kita Tingkatkan Akhlak Kita Keimanan kita Ketakuan kita Yang kemudian Mari kita Karena Karena ini Kita hidup Bermacam-macam Suku Untuk itu Mari kita Hidup Indah Rukun Damai Dengan Sesamanya Saya rasa Itu saja Sedikit Pencerahan Kembali Tentang Nilai-nilai Peringatan Hari Keperjika Republik Indonesia Mudah-mudahan Dengan Peringatan ini Kita kembali Segar Ingatan kita Kepada nilai-nilai Perjungan Pendalu kita Karena Bagaimanapun Kalau kita Banyak Mensyukuri Nikmat Tentunya Allah akan Menambah Nikmatnya Sehingga Mudah-mudahan Seluruh bangsa Indonesia ini Malam ini Atau Sampai besok Kita Melaksanakan Peringatan Yang Mensyukuri Nikmat Sehingga Mudah-mudahan Dengan Mesyukuri Nikmat Negara Kita Dijadikan Oleh Allah Sebagai Negara Baldatun Toibatun Waraupun Gopur Negara Yang Penuh Kedamaian Penuh Kesejahteraan Kemahripah Maksidawi Dengan Pengampunan Dari Allah Saya rasa Itu saja Sedikit Refresh Atau Penyegaran Tentang Nilai-nilai Perjuangan Kemerintahan Indonesia Saya rasa Itu saja Mohon maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Pas Kurang Berkenan Itulah Penampuan Saya Saya rasa Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan doa Saya sebagai pembawa acara Mulai awal sampai akhir Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan Baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja Saya Saya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan terima kasih atas perhatiannya Untuk acara berikutnya Yaitu Doa penutup Dan sekaligus setelah doa penutup nanti akan dilanjutkan dengan ramah tamah Kepada Bapak Suhaimi Mohon untuk menutup dengan doa Mudah-mudahan acara ini Mendapat berkah dari Allah SWT Dari saya cukup sekian Kurang lebihnya saya mohon maaf Wallahummafik Wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sampaikan kepada Mohon maaf Yang non-Islam Untuk menyesuaikan Karena doa ini akan disahabatkan dengan Doa Islam Nah sebelumnya kita Marilah kita bertawasul kepada Jujungan kita Nabi besar Muhammad SAW Iyadrutin Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Sirotan yang telah mendalam kita ilahatinya Al-Fatiha 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 Al-Fatiha